Halo MotoGP Lovers, selamat datang di channel FMGP Sport Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya Baiklah langsung saja mari kita simak berita selengkapnya Pembalap Aprilia Racing Maverick Finales mulai menargetkan kemenangan Setelah tampil kompetitif dalam lomba MotoGP Inggris, Minggu tanggal 7 Agustus tahun 2022 Dalam balapan yang digelar di sirkuit Silverstone Inggris Minggu sore Finales menunjukkan penampilan apik dengan menantang Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team Untuk memperjuangkan kemenangan Sayang ban yang mulai habis membuatnya kesulitan menjaga kecepatan dan beberapa kali melakukan kesalahan Kendati begitu pembalap asal Spanyol tersebut mengaku puas dengan performanya sepanjang balapan dan hasil yang didapatkannya Pasalnya hasil itu membuktikan dirinya sudah beradaptasi dengan baik di atas Aprilia RSGP Usai merebut podium ketiga di Asen, Belanda, pada balapan sebelumnya Lain kali kami harus start dari barisan depan lagi dan mendorong dengan keras Karena kami memiliki ritme yang bagus Kata Finales seperti dilansir Motosan Tapi saya senang Aprilia bekerja dengan sangat baik Kami harus melanjutkan pekerjaan seperti ini dengan terus meraih hasil seperti ini Kami harus tetap berada di garis ini karena selangkah demi selangkah kami jauh lebih kuat Sekarang saya merasa sangat kuat di track, jadi ini jalur yang tepat Tambah mantan pembalap Monster Energy Yamaha itu Seperti yang diketahui Maverick Finales tidak memiliki start yang bagus dan sempat bersenggolan dengan Fabio Quartararo Tak menggunakan hole shot Davis menjadi penyebab utama Top Gun Tak memiliki performa lebih baik dibandingkan pembalap lainnya saat start Di sini kami belum dapat menggunakan perangkat start di bagian belakang Saya telah melihat bagaimana orang lain telah menggunakannya dan mereka telah menghancurkan saya di awal Tapi bagus Ujarnya, pada akhirnya kami memiliki kecepatan untuk mengambil banyak posisi Dan itu yang penting Di atas semua itu saya mendapatkan fakta bahwa saya merasa bagus sepanjang akhir pekan Saya merasa lebih menyatu dengan motor dan terus berkembang Di sisi lain Kegagalan mengejar Francesco Bagnaya untuk memperjuangkan kemenangan Diakibatkan terlalu lama berada di belakang pembalap lain sepanjang balapan Itu membuat Maverick Vinales sedikit memaksa ban untuk bekerja lebih keras Saya memberikan segalanya yang saya miliki Hanya ada sedikit ban tersisa Jadi di tikungan pertama saya mencoba untuk memangkas jarak Saya tidak bisa memberikan kemampuan maksimal lagi Saya terlalu lama berada di belakang Jack Miller Ucapnya, tetapi saya senang karena pekerjaan yang kami lakukan terbayar lunas Saya juga belajar banyak hal Kami tahu di mana harus berkembang Dan saya tahu di mana letak kekuatan saya Jadi selangkah demi selangkah kami alami peningkatan Tujuan utama sekarang adalah menang atau bertarung untuk kemenangan Sekarang kami telah bertarung untuk memenangi balapan dan kami harus merasa senang Pungkas pembalap asal Spanyol itu Sobat GP jangan kemana-mana Karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya Fabio Quartararo tak terbendung pada latihan bebas kedua FP2, MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 Juara dunia sekaligus pemimpin klasemen pembalap Sementara MotoGP 2022 itu berhasil mencatat waktu lap 1 menit 58,946 detik Andalan tim Monster Energy Yamaha itu hanya unggul 0,154 detik atas Johan Mir di posisi kedua Peringkat ketiga ditempati Maverick Finales, Aprilia Racing Yang tertinggal 0,177 detik dari El Diablo Johan Zarco dan Alex Espargaro menggenapi 5 besar FP2 Keberhasilan Aprilia menempatkan kedua pembalapnya di 5 besar FP2 ini bukan kebetulan Hampir sepanjang sesi kedua Espargaro dan Finales terlihat cukup lama menempati posisi 1-2 Suzuki GSX-RR juga terlihat menjanjikan di Silverstone setelah Alex Rins mampu menembus P7 FP2 Tepat di bawah Miguel Oliveira Berikut jalannya FP2 GP Silverstone 2022 Setelah para pembalap Aprilia mendomiasi Rins mampu melanjutkannya di P1 cukup lama, utamanya menjelang sesi berakhir Melihat performanya, Rins tidak salah jika menargetkan finish podium untuk kali ketiga beruntun di MotoGP Pada balapan minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022 Nanti Enea Bastianini, Jack Miller dan Marco Bezzeci Menggenapi 10 besar hasil FP2 Sementara inovasi Ducati di GP Inggris mulai terlihat di motor Bastianini pada FP2 Adalah beberapa sayap mungil dibuntut Desmosedici GP21 yang sekilas mirip yang ada pada tubuh Stegosaurus Salah satu spesies dinosaurus Hingga kini belum diketahui pasti apa fungsi sayap-sayap mini yang terkesan dipasang tidak beraturan tersebut Pada awal-awal sesi FP2, Fabio Quartararo terlihat tidak nyaman di atas motor Ia terlihat mencoba mencari posisi yang enak untuk pundak kirinya Tidak diketahui apakah karena race suit baru atau memang ada cedera Baru sekira 5 menit sesi berlangsung Ruki Darin Binder mengalami kecelakaan di tikungan 7 sirkuit Silverstone Kecelakaan itu serupa dengan yang dialami Johan Zarco di tempat yang sama pada sesi FP1 Catatan waktu tercepat Zarco di FP1 masih bertahan sampai menjelang 10 menit sesi FP2 berlangsung Hingga kemudian Alex Espargaro mampu lebih cepat hampir 0,4 detik untuk merebut P1 waktu kombinasi Torehan Espargaro saat itu Yakni 1 menit 59,681 detik menjadi waktu lap tercepat baru mematakan buatan Zarco pada pagi hari Hingga mendekati separuh sesi berlangsung Espargaro masih memimpin dan unggul hanya 0,056 detik atas rekan setimnya Maverick Finales di P2 Saat itu Quartararo tertinggal 0,252 detik di posisi ketiga Acungan jempol layak diberikan kepada El Diablo Setelah 5 kali mencoba membuat waktu lap bagus termasuk dengan melibas area untuk long lap penalti di tikungan 14 Torehannya mendekati rekor lap sirkuit Silverstone Sekira menjelang 20 menit terakhir, Alex Rins merangsek ke P1 dengan 1 menit 59,246 detik Setelah mengganti ban Suzuki GSX-RR ke soft untuk depan belakang Awalnya, ia hanya unggul 0,1 detik atas Espargaro di P2 namun kemudian memperlebarnya menjadi 0,435 detik Memasuki 10 menit terakhir, posisi 10 besar masing-masing ditempati Rins, Espargaro, Miller, Finales, Oliveira, Quartararo, Takaaki Nakagami, Jorge Martin, Mir dan Brad Binder Kesepuluh pembalap ini hanya dipisahkan hampir 0,9 detik Kurang dari 5 menit menjelang sesi berakhir Mir naik ke P2 untuk membuat Suzuki berada di posisi 1-2 Mir kemudian menggeser Rins di P1 Tetapi situasi itu tidak bertahan lama karena Fabio Quartararo menjadi pembalap pertama kelas MotoGP Yang mampu membuat waktu lap lebih cepat daripada 1 menit 59 detik pada GP Inggris 2022 Ini sekaligus mengakhiri FP2 di posisi puncak Terima kasih sudah setia di channel ini Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!